Ini pasti jelasnya tentang masalah Sumber penalaran hukum pekeh Itu berdasarkan khitabullah Tawadawi kusti Allah Termasuk juga hadis-hadis yang kandung Rabbi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus Maka Tidak bisa Terus kemudian serta-merta Seluruh apa yang dihasilkan oleh akal itu Terkategorikan sebagai Hukum pekeh Karena Ketika akal yang menjadi acuan Hanya akal saja Tidak dibatasi dengan pemahaman ayat Tawadawi kusti Allah Semua akan membuat Aturan sesuai Kesepakatan akalnya sendiri Dan tidak teruji Oleh pemikiran-pemikiran dan akal-akal Orang lain Ananya menghujur kejadian Ananya menghujur kejadian Orang lain Akal dipakai untuk Memahami Tapi tidak untuk menghukumi dan menghakimi Urusannya tentang masalah istimbad Suatu Hukum Sehingga Di dalam kita pekeh Ketok adili Ini saat jelas kita contoh Beneran ini Agus Rupani Karo Kalau Rupani Bodo Dini Suki Bodo Dini Melarati Bodo Dini Dwi 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 Ini Ini Coro ngetahkan Sotako Setara Bodo Coro mentu sepulau Bodo mentu sepulau Bodo Dini Suki persen yo pakai ngurikmu nggak bisa diganggu-ganggu dari kita adilnya aku ini jodol aku juga juga jodol aku jodol aku ngantar Oke, aku jodol bakso, ada yang untuk wayu, serangan ini rotok murah ya? 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 apa? ya, ada yang untuk aku rupanya wali, dilarang-larangnya aku ga fokiyu, selera kok, ya tau? disesuai dengan seleramu selera-selera seperti itu bukan termasuk kata karena apa karena kalau tidak disandarkan dengan tidak disandarkan mikir ulama kalau tidak disandarkan kepada hitabullah hanya disandarkan kepada akal maka akan ada dorongan nafsu singhukumi berdasarkan selera karena akal itu mudah sekali terpengaruh oleh selera itu pentingnya nggak cifatnya